Intro Suka cita kita berbeda, suka cita dari iman yang datang dari Tuhan Yesus Membuat imun sistem saudara makin kuat Amin saudara Sehingga semua virus apapun juga Mas 91 digenapi Semuanya dihalaukan dalam nama Yesus Tuhan Haleluya Dan saudara, berapa saudara mau diberkati oleh Tuhan Saya tahu semua pasti mau diberkati oleh Tuhan Tapi mari kita satu frekuensi dengan surga Ada banyak orang ingin diberkati Tuhan Tapi dia tidak mau memberkati dirinya sendiri Saudara mau diberkati oleh Tuhan Maka saudara juga harus satu frekuensi Berkati juga diri saudara Siapa disini yang mau memberkati dirinya sendiri juga saudara Bagaimana caranya kita memberkati diri kita Waktu kita membuka hati kita Kita sedang menerima berkat Tuhan Waktu kita sedang menerima firman Tuhan Saudara kita katakan amin Itu artinya kita sedang memberkati diri kita Waktu kita bersorak Saudara memuliakan nama Tuhan Kita sedang memberkati diri kita Mari saudara kita berkati diri kita semuanya Kok gak ada yang berkati dirinya Saudara sorakkan haleluya Tebu tangan memuliakan Tuhan Dan saudara waktu saudara berkata amin Saudara bertepu tangan Engkau sudah membagikan atmosfer Energi positif di orang-orang sekeliling Haleluya Rajin-rajin bilang amin Bukan karena saudara senguin Tapi karena saudara punya iman kepada firman Tuhan Haleluya Maka terus bilang amin Terus berkata saudara Tebu tangan terus saudara Engkau gak perlu khawatir untuk akan hal itu Kenapa? Karena Tuhan tahu engkau lakukan itu dari hatimu yang percaya Katakan amin Haleluya Sekali lagi katakan amin Yes Saya percaya Virus saja bisa merubah hidup orang Masa roh kudus gak bisa merubah hidup kita Saudara Pagi ini saya ingin menyampaikan salam dari jemaat yang di Kami layani, kami gembalakan di rayon 11 Di kota Pekanbaru Apakah salam kami diterima? Dan saudara Udahlah kita mau salam dengan tangan atau salam dari hati Yang penting hati dulu Jadi gak perlu menjadi komplain Jauh di mata Jauh di mata dekat di hati Haleluya Gitu loh Yang penting semua damai sejahtera Boleh gak sikap berjaga-jaga Boleh-boleh saja Shalom, shalom Boleh gak apa-apa saudara Kalau saudara gak tahan juga Saudara peluk diri sendiri Nah saudara hari ini saya ingin menyampaikan tentang Worship Wisdom Dan wake up Saudara yang kasih Tuhan Yesus Di tengah situasi keadaan dunia ini Mari terima Ketika Tuhan menyampaikan Apa yang ditulis dalam kitab maliaki Fasal yang ketiga Sebenarnya keadaan manusia Berada dalam keadaan kegelapan yang sangat gelap Manusia bukan hanya berdosa Tapi tidak menyadari dosa Manusia bahkan menghina Tuhan Tapi manusia berkata Dengan cara bagaimana kami menghina engkau Tetapi di tengah keadaan kegelapan Dan kejahatan dan dosa manusia Apa kata firman Tuhan Inilah Tuhan kita yang setia saudara Mari saudara yang bernafas Membaca alkitab Yang nafas saja Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri Firman Tuhan semesta alam Pada hari yang kusiapkan Aku akan mengasihani mereka Sama seperti seorang yang menyayangi anaknya Yang melayani dia Maka kamu akan melihat kembali perbedaan Antara orang benar Antara orang yang beribadah kepada Allah Dan orang yang tidak beribadah kepadanya Saudara sekalipun manusia jatuh dalam dosa Kegelapan demi kegelapan Kejahatan demi kejahatan Saudara Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang setia Yang percaya katakan amin Amin Saudara Saudara yang kasih Tuhan Yesus Beribadah Pasti berbeda Gak mungkin gak ada bedanya orang beribadah Orang masuk restoran aja pulang Ada beda kok saudara Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kata beribadah Kata beribadah Artinya adalah Memberi diri dilayani oleh Tuhan Dan kemudian Melayani Tuhan Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kita sebagai manusia Bukan hanya membutuhkan untuk kita dilayani Semua kita juga butuh untuk melayani Kita bukan hanya butuh dikasihi Tapi kita juga butuh untuk mengasihi Kita bukan hanya butuh diberkati Tapi kita juga butuh memberkati Ketika kita bukan hanya dikasihi Tapi mengasihi Maka hidup kita menjadi indah Ketika kita bukan hanya diberkati Tapi menjadi berkat Kita merasa hidup kita berarti Haleluya Soalnya kasih Tuhan Yesus Tuhan selalu memelayani kita Melebihi tarikan nafas kita Saudara Karena yang dia berikan kepada kita Untuk melayani kita Setiap detik dalam hidup ini Adalah roh kudus Saudara ketika roh kudus melayani kita Maka ada tiga hal yang akan terjadi Saudara Yang pertama Roh kudus akan menyingkapkan mata rohani kita Untuk menyadari Betapa sadisnya dosa Dan kita sadar Tak seorang pun mampu lepas Dari dosa dengan kekuatan diri sendiri Roma fasal yang ketujuh Seorang yang hebat dalam pelayanan Namanya Rasul Paulus Menulis lebih daripada setengah kitab perjanjian baru Dia berkata apa Saudara Siapakah yang dapat melepaskan aku Dari tubuh maut ini Kenapa dia sebut tubuh maut Karena bawahnya tubuh manusia ini Inginnya berdosa Saudara Sedari kasih Tuhan Yesus Roma fasal yang ke delapan Menjawab Pertanyaan daripada Rasul Paulus Bahwa barang siapa yang ada dalam Kristus Mereka tidak lagi berada di bawah penghukuman Di bawah tuduhan Kenapa? Karena mereka hidup oleh roh kudus Orang yang hidup oleh roh kudus Saudara Luar biasa Yang kedua Roh kudus memberi kita menang atas dosa Saudara Orang yang hidup oleh daging Apa yang terjadi? Dia mengalami hidup di bumi Seperti di neraka Tapi orang yang hidup oleh roh kudus Roh kudus saudara Akan membawa kita memberi kuasa Untuk menang atas dosa Dan roh kudus terus menerus Memperbarui hidup kita Menjadi serupa dengan gambarnya Tujuan tertinggi daripada kekristenan Adalah serupa dengan gambarnya Berapa saudara ingin hidup bahagia? Hidup bahagia itu Hidup serupa dengan gambar Yesus Haleluya Saudara Tuhan mau Kita mengalami hidup di bumi Seperti di surga Di hati kita Seperti di surga Di keluarga kita Seperti di surga Kemana pun kita pergi Kita hidup di bumi Seperti di surga Yang percaya Berkati dirimu Saudara Doa Yesus Hantiku haus Hantiku haus Akan kebenaranmu Kerinduanku Kerinduanku Biar kerajaanmu Dinyatakan Dan terjadi Dan terjadi Sesuai kehendakmu Bapakku 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 yang ada di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi Seperti di surga Karena engkau lah yang Emunya Kerajaan dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selamanya Sampai selamanya Sampai selamanya Sampai selamanya Amin Yang mau Angkat tanganmu Katakan Bapakku yang ada di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi Seperti di surga Karena engkau lah yang Emunya Kerajaan dan kuasa Dan kemuliaan Dan kemuliaan Sampai selamanya Surakan Amin Amin Sudara Tuhan mau kita hidup di bumi Seperti di surga Dimanapun engkau pergi Engkau membawa surga Dalam hidup Sudara Yang percaya Berikan surak-surak Haleluya Yang beri roh kudus Memerintah Dalam hidup kita Sebab itu kita katakan bersama Bapakku yang ada di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di surga Karena engkau lah yang Emunya Kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Dan kemuliaan Sampai selamanya Amin Dan kemuliaan Dan kemuliaan Sampai selamanya Sampai selamanya Amin Bagi Dasyat lagi sudara Roh kudus bekerja Membuat kita semakin Tidak terpikir akan dosa Karena pikiran kita Ditarik Untuk menerima sudara Pikiran kristus Firman kristus Rancangan yang mahindah Dan mahamulia Yang berjaya Katakan amin sudara Haleluya Betapa indah Dan menariknya Rencana Tuhan Membuat kita tidak terpikir Akan dosa lagi Sudara itulah indahnya Kekristenan Kita tidak mampu lepas Tapi bukan hanya lepas Bahkan tidak terpikir Sudara orang yang memberi diri Dilayani Tuhan Maka akibatnya Dia pasti rindu melayani Tuhan Murid-murid Yesus Tiga setengah tahun Ikut Yesus Setelah tiga setengah tahun Mereka bukan melempem Tapi melambung Haleluya Dia melambung Berapa sudara yang sudah Lebih dari tiga setengah tahun Ikut Yesus Yang sudah lebih Lebih semenit boleh Yang sudah lebih dari tiga setengah tahun Oh sudara sama dengan Sarjana Teologi Ya kan tiga setengah tahun Sekarang lulus bachelor Ya kan sudara kan Siapa yang lebih dari enam tahun Angkat tangan tinggi-tinggi sudara Oh sudara Master Teologi Siapa yang sudah lebih dari Lapan tahun Angkat tangan sudara Sudara Doktor Teologi Siapa yang lebih dari sepuluh tahun Profesor Teologi Apa yang terjadi dengan hidup sudara Jangan pernah bilang Aku setia jadi Pak Aku jemaat yang setia Pak Maksudnya jemaat yang setia apa Setia jadi jemaat Sudara orang yang setia sekolah SMA Enggak mungkin dia 20 tahun SMA Sudara kalau kita setia jadi jemaat Kita tidak akan jadi jemaat terus Pasti kita rindu jadi murid Kristus Pasti kita rindu menjadi saksi Kristus Pasti kita rindu memenangkan jiwa Melakukan amanat agung Pasti kita rindu dipakai Tuhan Memimpin jiwa-jiwa Yang percaya seorang haleluya Amin sudara Sehingga si Tuhan Yesus Di tengah situasi dunia ini sudara Saya mengajak kita untuk menerima Hikmat Untuk menghadapi antikris Sudara Tanda-tanda zaman Apa yang dinubuatkan oleh Alkitab Semakin nyata Semakin digenapi Tetapi bagi orang yang ada dalam Yesus Kristus Itu bukan berita yang menakutkan Itu berita sukacita Bahwa kedatangan Yesus sudah sangat amat dekat Dan kita semua siap untuk diangkat Wahyu fasal 13 sudara berkata Yang penting Di sini ialah Hikmat Barang siapa yang bijaksana Baiklah yang menghitung bilangan binatang itu Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia Dan bilangannya ialah 666 Sudara Apa yang terjadi sudara di jaman antikris Bahwasannya sudara namanya adalah bilangan Dalam bahasa Inggrisnya numbers Angka-angka Maka antikris akan membuat Orang yang mengaku Kristen Tapi tanpa sadar punya pola pikir dan cara hidup Yang sebenarnya sesuai dengan pola pikir cara hidup antikris Yaitu apa yang ada dalam pikirannya adalah numbers Angka-angka Tujuan jalan hidupnya adalah mengejar angka-angka Sudara Maka apa yang terjadi Situasi hidupnya ditentukan oleh angka-angka Ketika angka tabungannya naik Maka dadanya juga semakin naik Ketika angkanya menurun Maka dia juga minder sudara Oh sudara Situasi hidupnya ditentukan oleh angka-angka Ketika bulan-bulan awal Dia bersorak haleluya Ketika bulan-bulan akhir Dia mulai sedih karena keadaan menipis Sudara Tsunami antikris Apa itu tsunami antikris? Tsunami adalah Sudara satu situasi dimana Air laut Ditarik dulu ke tengah Setelah ditarik Kemudian dihantamkan Maka antikris akan membuat Hal-hal yang menarik bagi manusia Dan orang yang mengaku kristen Hanya karena agama Hanya karena ke gereja Tanpa pengenalan akan kristus Akan membuat mereka tidak sadar Bahwa mereka sedang ditarik Oleh pola pikir dan cara hidup antikris Sudara Sudara yang kasih Tuhan Yesus Angka-angka ini akan mempengaruhi Sudara lihat kita akan ada dalam keadaan dunia Dimana cashless Sudah gak lagi bawa uang cash Tadinya waktu masih ada uang cash Mungkin di kantong sini ada berapa uang gak terlalu ingat Mungkin di tas ada berapa gak terlalu ingat Mungkin di rumah ada berapa gak terlalu ingat Barangkali di bank account ada beberapa bank account Gak semuanya ingat berapa jumlahnya Lalu kalau ada orang yang minta tolong sejumlah uang Oh Pak bisa tolong saya 100 ribu Dia pegang kantongnya Wah ini ada nih 100 ribu Udah ambil aja Tapi nanti sudara Semuanya gak ada lagi dalam bentuk kertas Maka semua dalam bentuk digital Maka kita akan mulai tahu sudara Jantung kita akan semakin mudah berdetak kencang Karena semua jumlah dapat diakses per detik Wow Bunga nambah sedikit Tapi kemarin keluar banyak Lalu kemudian ketika ada orang minta tolong 100 ribu Kita mulai buka Wah uang saya sisa 373 ribu Maka kita mulai keberatan sudara Sudara saya mau katakan kepada sudara Gereja harus banyak menyampaikan tentang bagaimana Mengelola uang dengan cara Gerajaan Allah Supaya kita anak-anak Tuhan Tidak disesatkan Ditarik oleh program Atau hal-hal yang Menarik oleh antikris ini sudara Sudara lihat Manusia akan dibuat untuk semakin kikir Greedy Kenapa sudara? Karena selain dia dapat akses angka-angka yang ada di gadgetnya Dia juga banyak sudara Ditawarkan Diskaun 90% Plus 20% Itu kan artinya seperti mereka udah kasih kita uang gitu loh sudara Kita seringkali beli barang bukan karena barang itu kita butuh Tapi kita beli barang karena barang itu diskon Dan sesudah dibeli gak dipake-pake ya sudara Sudara Dunia akan menarik kita dengan konsumtif Supaya terus belanja dan belanja Bahkan ada dewa penolongnya Namanya kredit online Sudara Orang akan ditarik untuk spending dan spending Supaya orang susah untuk giving dan giving Sehingga apa yang terjadi sudara Supaya mindset antikris ini menguasai hidup kita Dan antikris akan memperbudak orang dengan angka-angka Sudara yang kasih Tuhan Yesus saya gak punya waktu untuk menceritakan sudara Tetapi ada dua hal yang akan terjadi sudara pada zaman antikris Yang pertama orang yang tetap beriman kepada Yesus Itu akan dianiaya Tetapi yang kedua Oleh iman kepada Yesus Maka kita mengenal kebenaran Dan kebenaran yang kita kenal ini sudara Kemudian makin menyiksa kita Karena kita lihat faktanya Bahwa apa yang dunia buat Sangat bertolak belakang dengan kebenaran Sudara kebenarannya bagi kita adalah Pria adalah pria Wanita adalah wanita There is no compromise about it Tetapi kemudian Kita akan melihat sudara Pernikahan pria dan pria Tapi satunya pakaian-pakaian wanita sudara Kita akan melihat sudara kemajuan teknologi Yang sudah ada sudara saat ini Dimana pria bisa ditaruhkan di kandungannya Di dalam tubuhnya Untuk dia bisa mengandung Kita akan melihat situasi Dimana orang yang badan besar Tato dimana-mana Tapi mengandung sudara Sudara kita akan makin menderita Melihat situasi dunia Sudara apa yang dilakukan oleh iblis sudara Di akhir jaman ini antikris Dia akan merubah DNA manusia Ada tiga hal yang dia ubah setelah DNA manusia diubah Yaitu yang pertama Dia akan buat yang namanya new belief Kepercayaan baru Yang kedua budaya baru Yang ketiga komunitas baru Izinkan saya secara sederhana menggambarkan kepada sudara Kepercayaan baru itu adalah seperti apa sudara Dia merubah mindset kita Dari percaya Tuhan hanya Yesus Kristus Menjadi percaya Tuhan secara universal Ya udahlah apapun agamanya yang penting percaya Tuhan Apapun namanya yang penting percaya Tuhan Ini hanya untuk langkah Jembatan berikutnya Menuju kepada Kepercayaan dimana Akhirnya manusia Sudahlah ini bukan tentang Tuhan Ini tentang bagaimana berbuat baik Dan akhirnya sudara manusia bingung Karena masing-masing punya standar baik dan jahat menurut dirinya sendiri Kenapa suami istri bertengkar sudara Karena dua-duanya merasa baik Sudara yang kasih Tuhan Yesus DNA sedang dirubah Saya melihat sudara di gereja kami Saya sedih Ketika dalam satu kebaktian sudara Karena gak muat lagi kemudian orang duduk di lantai Lalu ada satu keluarga yang punya pendidikan yang cukup tinggi sudara Membawa anak yang umur kira-kira dua setengah tahun Sepanjang ibadah dan sepanjang kotbah Anak ini nonton Youtube sudara Bukan Youtube kotbah Nonton Youtube anak-anak kecil Sudara kalau zaman dulu kita datang di gereja dengan sikap hormat Oh ketika orang tua bicara kita melihat Sekarang orang tua bicara Anak kecil begini Dan orang tua menganggap itu sudah gak apa-apa Bahkan sudara lihat Sudara dulu kita sebelum makan kita berdoa Betul gak sudara? Sekarang sebelum makan foto dulu Kita kumpul keluarga Satu dari berbagai negara Satu dari berbagai kota Ketika duduk sama-sama Beda sudah DNA nya Dulu saling ngobrol pengalaman Sekarang semua sibuk begini sudara Sudara setan sedang mengubah DNA manusia Sehingga apa yang terjadi Terjadilah budaya baru sudara Merubah perilaku manusia Dan menjadikan manusia menjadi dosa Menjadikan dosa menjadi hal yang biasa Tidak lagi dianggap dosa tapi dianggap gaya hidup Oh zaman dulu Anak perempuan pake rok mini begini Papanya Nah jangan pake Oh sekarang udah jaman gaya hidup sudara Dulu pake bikini di kamar mandi Sekarang mungkin di mall orang pake bikini kali begitu Atas dasar apa? Lifestyle Sudara yang kasih Tuhan Yesus DNA manusia sedang dirupa Supaya terjadi yang namanya komunitas baru Manusia tanpa keluarga Karena sebutan dan posisi suami dan istri Tidak ada lagi yang ada cuma pasangan Spouse Karena sebutan ayah dan ibu Tidak ada lagi Yang ada adalah hanya hubungan komunitas manusia Yang senang sama senang Lalu punya anak Ya sudah lah Sampai disitu saja Menurut standar di luar Kristus sudara Sudara yang penting disini ialah hikmat Sebenarnya apa itu hikmat? Salomo meminta hikmat Tuhan beri hikmat Apa sebenarnya yang diminta oleh Salomo? Salomo meminta hati yang paham Dalam bahasa ibraninya sudara adalah Syama Katakan bersama saya Syama To hear intelligently Intelektualitas mendengar Sudara kita perlu memiliki intelektualitas mendengar Karena kita sudah kebanyakan dengar film Korea sudara Dengar film India Maka kita bisa salah dengar Bahkan ada yang sama sekali Bertelinga tapi tidak mendengar Tuhan memberikan Syama itu kepada Salomo Bukan hanya intelektualitas mendengar Tapi di dalam Syama Ada ketaatan untuk melakukan apa yang dia dengar Itulah pekerjaan roh kudus Dan sudara hasilnya Salomo menjadi Raja yang luar biasa dihormati oleh bangsa-bangsa Diberkati dalam segala kelimpahan Tetapi ada kabar baik bagi sudara Kitab Matius mencatat sudara Bahwasannya ada yang lebih besar dari Salomo Namanya Yesus Dan kabar baiknya Yesus ada dalam diri setiap kita semuanya Kalau Syama yang diberikan kepada Salomo Mengangkat dia dalam kemuliaan Apalagi Yesus yang ada dalam diri kita Haleluya Sudara Sudara satu korintus berkata Kristus adalah hikmat Allah Sudara mau punya hikmat Bukan Aristoteles Sudara mau punya hikmat Bukan kepada ilmuwan-ilmuwan dunia Tapi Kristus Is the strength of God And the wisdom of God Sudara Sesuatu yang dasyat Tuhan taruh di dalam diri kita masing-masing Sudara bagian yang terakhir Orang yang beribadah Dia mendapat hikmat Untuk apa? Dia berlari ke gunung Tuhan Izinkan saya menutup sudara Apa yang terjadi pada zaman Lot Adalah gambaran juga yang disampaikan dalam kitab Lukas Gambaran akhir zaman sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali Dimana zaman Lot Orang sibuk membeli dan menjual Menanam dan membangun Makan dan minum Hanya perkara-perkara jasmani Orang tidak peduli perkara rohani Apalagi perkara Kristus Setan akan membuat kita ke gereja Tetapi tanpa pengenalan akan Kristus Makanya disebut anti Krist Sudara Di dalam kitab kejadian Dalam situasi manusia pada zaman Lot Dimana kota Sodom akan dihancurkan Tetapi ada orang benar di kota Sodom Sudara orang benar ini tidak dihancurkan Tapi dibawa Tuhan keluar Saya percaya kehadiran kita orang benar di Indonesia Membuat Indonesia diselamatkan oleh Tuhan Yesus Yang percaya katakan amin Lalu kemudian Tuhan mengutus malaikatnya Sudara Malaikat itu berkata kepada Lot Bangunlah Mari jemaat yang dikasih Tuhan Yesus This is a wake up call Apakah kita tidak punya sensitivitas atas apa yang terjadi Ini penggenapan akhir zaman Kedatangan Yesus sudah sangat dekat Dan kita semuanya yang sungguh dalam Kristus diangkat Supaya kita tidak masuk dalam penyiksaan zaman anti Kris Sudara bangunlah Lalu kemudian Sudara apa yang terjadi Ternyata Lot masih berlambat-lambat Mungkin ada keadaan kita yang hari ini masih berlambat-lambat Sudara Tapi Tuhan Yesus tidak menolak engkau Tuhan Yesus mengasihimu Di dalam ayat yang ke-17 Sudara Mari kita baca bersama-sama Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar Berkatalah seorang Larilah selamatkanlah nyawamu Janganlah menoleh ke belakang Dan janganlah berhenti dimanapun juga Lembah Yordan Supaya engkau Berapa Sudara mau selamat Sudara mau selamat Yang angkat tangan selamat terjadi dalam nama Yesus Dan yang tidak angkat tangan selamat juga dalam nama Yesus Tuhan Tapi larilah ke gunung Haleluya Ketika tsunami datang Jangan lari ke bang Sebab orang bang juga lari ke gunung Sudara Amin Sudara Lari ke gunung Lari ke gunung Ijinkan roh kudus mendesak kita Ijinkan firmanya mendesak kita Sudara Ijinkan keadaan situasi yang terjadi di dunia saat ini Mendesak Kita punya sense of emergency Wake up call Gak ada pilihan lain Jangan hanya sibuk urus bisnis Jangan hanya sibuk urus uang Jangan hanya sibuk urus materi Ini waktunya kita tahu Ada kehidupan roh Yang membawakan kita kepada kehidupan yang mulia Gak ada pilihan lain Sudara Sudara mau selamat There is no other choice Wake up Lari lah Sudara mau lari ke gunung kudus Tuhan Yang mau katakan amin Sudara Naik ke gunung Tuhan artinya Semakin berbeda dari dunia Semakin mendekat dan mendengar kehendak Tuhan Semakin peka dan taat Hanya dekatmu saja ku tenang Daripadamu pengharapanku Hanya engkau lah gunung batuku Engkau lah berlindunganku Yang mau lari ke gunung kudusnya Katakan ini aku Tuhan Aku mau lari ke atas gunung kudusmu Hanya Hanya dekatmu saja ku tenang Daripadamu pengharapanku Hanya engkau lah gunung batuku Hanya engkau lah gunung batuku Engkau lah perlindunganku Ku percaya Ku percaya padamu dalam setiap waktu Ku curahkan isi hatiku di hadapanmu Ku rindu selalu berada di hadiratmu Merikmati indahnya belayanmu Dekat Allah Ku rasakan damai Dekat Allah Jiwaku pun tenang Dekat Allah Hatiku pun tenang Dekat Allah Selama-lamanya Selama-lamanya Dekat Allah Ku rasakan damai Dekat Allah Jiwaku pun tenang Dekat Allah Hati ku pun tenang Dekat Allah Selama-lamanya Mari yang mau bangkit berdiri Katakan Ku percaya padamu dalam setiap waktu Ku curahkan isi hatiku di hadapanmu Ku rindu selalu berada di hadiratmu Menikmati indahmu Menikmati indahnya belayan Ku percaya Ku percaya padamu dalam setiap waktu Ku curahkan isi hatiku di hadapanmu Menikmati 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 Mari yang mau naik ke gunung kudusnya katakan Dekat Allah Ku rasakan damai Dekat Allah Jiwaku Jiwaku Tentang Dekat Allah Hati ku pun tenang Dekat Allah Hati ku pun tenang Selama-lamanya Selama-lamanya Mari nyanyikan Dekat Allah Dekat Allah Ku rasakan damai Dekat Allah Jiwaku Jiwaku Tentang Dekat Allah Dekat Allah Hati ku pun tenang Dekat Allah Selama-lamanya Mari yang percaya Angkat tanganmu nyanyikan Ku percaya padamu dalam setiap waktu Ku curahkan isi hatiku di hadapanmu Di hadapanmu, ku rindu selalu berada di hadilan, menikmati hatimu, buka hatimu, ku percaya, ku percaya padamu, datang setiap waktu, ku curahkan isi hatiku di hadapanmu. Ku rindu selalu berada di hadilanku, menikmati indahnya belah, menikmati, menikmati indahnya belah, menikmati, menikmati indahnya. Bolehkah taruh tangan saudara di kepala saudara, katakan bersama saya ngomong saja saudara, belayanmu. Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah, ku percaya padamu dalam setiap waktu, ku curahkan isi hatiku di hadapanmu. Ku rindu selalu berada di hadilanku, menikmati indahnya belah, menikmati indahnya belah, menikmati indahnya belah, menikmati indahnya belah, menikmati indahnya. Haleluya, Bapak aku berhenti berbicara, tapi rohmu akan terus berbicara. Dalam nama Yesus yang percaya, sorakan. Amin.